Siapa yang tak kenal Prabowo Subianto? Kiprah Menteri Pertahanan Indonesia ini terbilang populer di dunia militer maupun politik. Prabowo, memang bukan anak keturunan keluarga biasa. Ketua Umum Partai Gerindra ini putra dari ekonom terkenal di Indonesia, Sumitro Joyohadikusumo. Kepopuleran Prabowo kini, tak jauh berbeda dengan ayahnya Sumitro. Bedanya, Prabowo di bidang militer dan politik, sedangkan ayahnya di bidang ekonomi. Ayahnya, Sumitro pernah mengemban jabatan-jabatan penting dua pemerintahan yaitu Pemerintahan Presiden pertama R.Y. Soekarno dan Pemerintahan Presiden kedua R.Y. Soeharto. Namun, di masa pemerintahan Soekarno, Sumitro sempat menghadapi masalah Ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia ke-8, masa jabatan 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953 Kabinet Burhanuddin Harahap. Ayahanda Prabowo Subianto ini sempat terkena tuduhan korupsi. Seperti yang ditulis oleh koran-koran kiri awal 1957, Harian Rakyat dan Bintang Timur, mereka menulis Sumitro, Ahli ekonomi dan pentolan Partai Sosialis Indonesia itu terlibat korupsi. Korps Polisi Militer, CPM, dibawah kepala Staf Angkatan Darat, KSAT, Kolonel Abdul Haris Nasution di Bandung, memanggil Sumitro atas dugaan keterlibatan korupsi dirinya. Ia diperiksa Kepala CPM Letnan Kolonel Rushan Rusli. Pada masa itu, sebagaimana yang dituturkan Abdul Haris Nasution dalam memoarnya, Angkatan Darat memang sedang getol mengurusi kasus-kasus korupsi. Namun ternyata, setelah pemeriksaan, tidak ada alasan untuk menahan Sumitro yang kemudian dipulangkan. Bahkan, dalam pemeriksaan kedua pun hasilnya nihil. Lagi-lagi memang tidak ada alasan untuk menahan Sumitro, ia dinyatakan tidak bersalah atas dugaan korupsi yang menjeratnya. Namun, pada 8 Mei 1957, Sumitro memutuskan untuk tidak memenuhi pemanggilan yang ketiga atas dirinya. Berkaitan dengan hal ini Nasution menceritakan bahwa Sumitro sudah mendapat informasi dari sumber-sumber saluran yang dipercayainya bahwa pemanggilan terakhir ini baginya berarti akan ditahan. Itulah sebabnya maka ia mengambil risiko, dan mengambil sikap untuk melakukan tugas yang dirasanya merupakan kewajiban nuraninya, tulis Nasution. Akhirnya, pada bulan Mei 1957, Sumitro yang menginjak usia kepala empat dan punya empat anak, lantas menuju Sumatra bergabung dengan aktivis-aktivis daerah. Keputusan ini saya ambil sebagai putra Indonesia yang dengan tulus ikhlas dan pertimbangan-pertimbangan murni. Saya merasa gembira sekali telah lepas dari jaringan setan penahanan rezim Soekarno ini, tulis Sumitro dalam surat yang ia kirim dari Sumatra pada 1 Juni 1957, berpuluh-puluh tahun lalu. Belakangan terbukti, tuduhan korupsi atas Sumitro hanyalah fitnah dari PKI. PKI memang sangat benci dengan Sumitro dan menganggapnya sebagai salah satu musuh besarnya sehingga harus dimusnahkan. Pasca setahun berlalu, pada 15 Februari 1958 di Padang, Sumatra Barat meletus pemberontakan yang menuntut otonomi bernama Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI. Kabinet PRRI dipimpin oleh Jafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, sedangkan Sumitro sendiri sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Keterlibatan Sumitro dalam PRRI, membuat pendiri PSI, Sultan Syahrir, Gundah Gulana. Ia, takut partainya disangkut pautkan dengan PRRI, karena Sumitro adalah kader penting partai tersebut. Lantas, ia memerintahkan Sekjen PSI Johan Syahruzah dan Juir Muhammad meminta Sumitro menahan diri agar tidak terhanyut oleh pergerakan daerah. Namun, sia-sia usahanya menahan Sumitro. Sebab, ia larut bersama PRRI melawan rezim Soekarno. Konflik bersenjata pun telah meletus. Soekarno yang berada di luar negeri, sempat menahan diri dan coba berkonsultasi dengan Hatta, tapi akhirnya ia menyatakan akan menempuh tindakan tegas dan dengan segala kekuatan yang ada untuk memberangus PRRI. Pada Agustus 1960, Soekarno memutuskan untuk membubarkan PSI dan Masyumi dengan alasan terlibat pemberontakan. Lalu, pemberontakan PRRI permesta ditumbangkan. Sumitro, meski ia menjadi bagian PRRI, tidak berhasil terendus pemerintahan. Padahal Soekarno memberi isyarat bahwa kemungkinan para pemberontak akan mendapat pengampunan dengan syarat meminta maaf dan mengakui Soekarno sebagai pemimpin besar. Tapi, Sumitro tidak mau memenuhi syarat Soekarno, ia memutuskan mengembara, membawa istri dan anak-anaknya ke luar negeri. Ketika rezim Soekarno tumbang, berganti dengan rezim Orde Baru, Presiden kedua Soeharto, barulah Sumitro merasa aman, ia pun pulang tanpa ada CPM yang memeriksa atas kasus yang melibatkannya. Di era Orde Baru, ia kembali berkiprah, sebuah kursi Menteri Perdagangan disediakan untuknya, periode 6 Juni 1968 hingga 28 Maret 1973. Kemudian, menjadi Menteri Negara Riset Indonesia ketiga, masa jabatan 1973 hingga 28 Maret 1978. Meski sempat menjadi buronan, tapi Sumitro tak pernah menyalahkan atau menjelek-jelekan Soekarno sebagai Presiden. Menurutnya, bukan Soekarno yang inginkan penangkapan terhadap dirinya, melainkan Partai Komunis Indonesia. Saya mendapat berita dari intelijen saya sendiri bahwa Politbiro PKI menganggap Sumitro sebagai salah satu musuh besarnya, sehingga harus dimusnahkan, ujar tokoh kelahiran 29 Mei 1917 ini, dalam buku Jejak Perlawanan Bagawan Pejuang. Ia menduga, pada masa-masa itu, Soekarno mulai menjalin hubungan yang dekat dengan PKI, yang kemudian mengantarkannya pada sesuatu yang fatal, kekuasaannya runtuh pada 1965. Atas apapun yang terjadi di masa lalu, ia tak pernah menyimpan dendam sedikitpun. Di matanya Soekarno tetaplah proklamator yang layak dihormati sebagai pemimpin yang besar. Saya tidak pernah menjelek-jelekkan Bung Karno, tidak satu katapun, walau saya tahu Bung Karno menghujat saya. Bagi saya, dia, pemimpin yang besar, bukan pemimpin besar. Dia jenius dalam politik, dan menyatukan negara ini. Dia luar biasa, tukasnya.